minggu lalu kita belajar masih tentang isim-isim yang masuk minggu lalu pembahasan kita itu isim-isim yang masuk yang ke-15 isim-isim yang ke-15 tawabi itu adalah bentuk jama dari tabi maksudnya tabi atau tawabi adalah kata yang mengikuti kata sendiri bisa dipaham maksudnya tawabi apabila kata yang diikutinya itu marku maka tawabinya marku apabila kata yang diikutinya itu maksud maka tawabinya man masuk apabila kata yang diikutinya itu menjerur maka tawabinya maju nah dalam hal ini kan kalau kita bahas isim-isim yang masuk berarti tawabinya man masuk itu ya bu itu perkaranya bu Mimi bisa paham iya waktu kita belajar isim-isim yang marfu tawabinya marfu gitu iya makanya pernah juga tawabi saya dimaku ya nah sebenarnya mirip-mirip-mirip memang hanya eropnya saja yang berbeda tawabi sekedar mengingatkan kembali ada empat yang pertama na'at maksudnya untuk tawabi itu ada empat yang pertama na'at yang kedua maksud alai yang ketiga tau oke yang keempat ini tadi badan jadi tawabi atau tabi ujimnya ada berapa empat yang pertama na'at kedua maksud alai yang ketiga taukit yang keempat bah badan badan di marfu juga sama itu gitu ya ustaz sama di majlum di marfu sama empat yang empat seti juga ya sama namanya yang gak berubah hanya saja nih kalau kita berbicara na'at diikuti na'at kalau kita berbicara na'at maksudnya tawabinya na'at maka kata yang diikutinya namanya man manut manut kan pasangannya gitu ya manut na'at na'at berarti kan kata yang diikutinya man manut tawabinya na'at na'at kalau kita bicara atok maka kata yang diikutinya maksud alai kalau kita bicara taukit maka kata yang diikutinya namanya mu'ak mu'akad 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 ya kan kalau kita bicara badal maka kata yang diikutinya adalah mugdang mugdangnya mugdang yang nah kemarin na'at sudah selesai pembahasan ini juga udah baca tuh ya ini sekedar sekedar mengingat sedikit tentu ya telah datang siswa yang pintar itu apa kedudukan atau libu sebagai sebagai pak sebagai pak pak il sebagai pak pak il kan ada feel pasti ada pak il pak il nah ini marfu tidak bu kalau libu marfu kan marfu nah i like you marfu tidak iya marfu kalau begitu atau libu nya dia sebagai pak di waktu waktu yang sama dia sebagai man 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 ut man ut ada kiu nya sebagai man sebagai na'at tentu ini bukan pembahasan kita sampai mana ini kan marfu ini kan marfu sedangkan pembahasan kita man ansuk nah contohnya nomor dua nih nasortu atau liba saya telah menolong siswa yang pintar itu apa kedudukan atau liba di sini maful 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 bi maful bi maful bi mansup kan bu mansup adzakiyah sebagai apa na'at sebagai na'at tuh karena kata yang diikutinya itu mansup atau liba maka na'atnya juga man mansup ini pelajaran kita minggu lalu tawabi ya ustad ya tawabi yang pertama minggu lalu ini bu nah sekedar sebagai pengantar saja sekarang apa materinya sekarang materinya ini hari ini tanggal 27 nah seperti ini nah Jumat 27 Mei 2022 26 tawak 14 23 materi kita tetap masih tawah tawabi kan tawabi ada 4 ya ada na'at ada maktub alaih ada tawkit ada bah ada nah ini yang kedua tawabi yang kedua apa yang kedua tuh maktub maktub jadi yang disebut tawabi yang kedua apanya maktub alaih atau maktub 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 tawabi nya maktub alaih atau maktub 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 itu yang merah nah kalau ada maktub alaih pasti ada huruf maktub maktub maka kata setelah huruf atub namanya maktub nah kalau maktub alaihnya mansub maka maktub nya man mansub itu pelajaran kita contoh ngomong-ngomong buca siapa sehat alhamdulillah alhamdulillah sehat sehat kemarin kemana nih buca siana kemarin saya tunggu-tungguin paling najin gimana kemarin baru tembuh alhamdulillah kalau lagi di jalan nasor itu saya menolong si si eh alian wak zaydan apa kedudukan alian disini sebagai maf'ul maf'ul di waktu yang sama dia sebagai maktub maktub alaih paunya huruf atof kalau begitu zaydan nya sebagai maktub maktub inilah pelajaran kita nih maka gak boleh kita sebut zaydun gak boleh zaydan wajib zaydan kenapa zaydan nah dia semuanya maktub mana maktub alainya alian dan ngikutin apanya yang ngikutin bukan tandanya tapi ikram bisa dipaham sama sini insyaallah orang orang baru gabung misalnya ini sebenarnya sudah dipelajari waktu disini saya rasa ini cuma memperkuat saja contoh lagi contohnya contoh dari roai itu rojula wa walmar atu walmar atu nah apa kedudukan rojula disini selain itu dia sebagai maktub alai kalau begitu almar atanya maktub sebagai maktub maktub sama-sama maktub ini misalnya saya makan peyek dan makan perupuk mana maktubnya perupuk bagus saya minum susu dan teh mana teh berhenti kan bahasa harapnya syarobah yes yes syaribah yes syaribah 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 maktub 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 alaih maktub alaih maktub tidak selain dia sebagai maktub dia juga sebagai maktub alaih ya sebagai maktub alaih tuh tuh gitu tuh kemudian contoh lagi misalnya di dalam ayat pakai inak dulu deh boleh pakai inak inak oh saya lagi ngezoom dulu ya ntar aja siang enak 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 i師ok thanks abis juhur ya abis juhur ya abis juhur ya alam marru atau abon salam Nasi Tony Apakah dudukan Arrojula Isim Ina Isim Ina kan Isim Ina Karena dia hadir Bismillah Mansup Mansup Di waktu yang sama dia sebagai Maktub Jadi Arrojula itu Mansup karena sebagai isim Isim Ina Yang saya Sampaikan itu tidak selalu Sebagai Mabuldi gitu loh In Arrojula Isim Ina Eh ada waw Berarti Arrojulanya Selain dia sebagai isim Ina Dia juga sebagai Wawnya huruf Almerata Maktub Boleh gak Maktubnya dua Boleh Boleh Misalnya Tadi tuh Syarif Betul Asyaya Wal Kohwa Wa Apa lagi Wa Ma Ya Wal Ma Boleh begini Boleh banget Gumpat Gumpat juga Gak apa Apa lagi Wal Asyir Wal Halib Boleh deh Wal Halib Halib itu Susu Lengkapnya Lengkapnya Mana Maktubnya Maktubnya Alkohwa Ah itu Maktub pertama Namanya Maktub dua Nya Mana Alma Maktub tiga Nya Halib Maktub alehnya Banyak ini Alma Maktub alehnya Tahun Asyir Apa Nggak dengeran suaranya Ibu keluar dulu Dari meeting Dulu Zurya Ditulis dulu deh Tataan Bu Daryati Tadi Nyambut telepon kan Ibu Daryati Nggak dengeran suaranya Ustaz Gimana ya Nggak ngerti nih Meeting Dulu Dulu Lalu Masuk Masuk lagi Lagi Oke bu Batuk-batuk malah Nggak denger dia Nggak denger Mana Bu Daryati Ya Allah Nih Dikecilin dulu Bu Daryati Lihatnya nih Kita Kecilin dulu deh Biar kelihatan Semua Ibu Bu Daryati Ini dia Catatan buat ibu Kelihatan bu Nggak bisa Nggak bisa Left Left meeting Luar bener aja Klik Nggak bisa Nggak ngerti Matiin dulu Matiin dulu Meeting Left Left Cari bajan left 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 Ya Nggak ketemu Nah mungkin saya bantu keluar ini Kalau gitu Saya bantu keluar bu deh Keluarin Nanti masuk lagi Mati deh Iya Oke Madin ya Tanya kalau Sedang on Jangan sambut Telepon Nah Nah dimasuk lagi nanti Itu jadi Begitu memang Kalau nelfon Mesti dia Gangguan Nah sekarang Contoh dalam ayat Ada ayat Al-Balad 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 Ayat 8 Sampai 9 Ayat 8 Sampai 9 Surat Al-Balad Alam Naja Ini Ya Alam Naja Allahu Aynain Walisanan Wasafatain Walisanan Wasafatain Wahadailahu Nadiqdain Oh ini sepul Nah ini kan Ada ini Walisanan Wasafatain Apa ayatnya Alam Naja'al Lahu Apa itu Aynain Surat Al-Balad 90 Alam Alam Naja'al Bukankah Kami telah Menjadikan Ya Bukankah Kami telah Menjadikan Baginya Dua buah Mata Dua buah Mata Sepasang Mata Sepasang Mata Alam Naja'allahu Aynain Bukankah Kami telah Menjadikan Untuknya Sepasang Mata Sepasang Mata Assalamualaikum Mustad Assalamualaikum Sambil Nesa Nah Dengan suaranya Sekarang Pasar Ming Aynain Surat Anan Wasafatain Nah Ini sebagai Pak Pul Pak Pak Pulbi Dulu Pak Pulbi Dari mana nih Dari Mata Aja'all Mansup Tidak Masul B Mansup Mansup Tanda Mansupnya Dengan Apa nih Dengan apa ya Dengan ya Dengan ya Kenapa Dengan ya Karena Dua Sana Sana Oke bagus Wawunya Wawu apa Waw Waw Atop Waw atop Kalau begitu Lisannya Sebagai apa Maktub 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 keberapa Maktub Pertama Terus Maktub Kedua Mana Syafatain Bukankah Bukankah kami Telah Mencipta Apa Menjadikan mereka itu Dua mata Walisanan Lisan Dan Dua Bibir Bukankah 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 Kami telah Menjadikan Menjadikan Dua Pasang Masa Dan Nidah Ini terjemahnya Perlu ditulis Tulis Juga Bagus Kalau Enggak Ditulis Nanti Saya Harimu Tapi Tadi Tadi Enggak Seperti Ini Terjemah Kemenang 2019 Baik Sampai sini Paham Sekarang kita Baca lagi Surat Al-Baqarah 186 186 186 186 Tadi Hai Ini enggak nyambung ini. Ini enggak ada nih? Enggak. Enggak salah. Hah? Ada satu. Ada apa, Bu? Enggak ada. Enggak nyambung. Enggak, enggak. Sambung, bukan. Baik. Kalau enggak nyambung, kita ganti ayatnya. Enggak nyambung ini. Enggak ada icunya, kan? Tuh. Ini ada 96. Nggak, enggak. Ini ayat apa nih, ya? Sebentar, Bu. Kita baca. 186, ya, Ustaz? Al-Faqara, ya? 196. 96 ke 8? 96. 196. Itu berarti. Jam 60. Ibu ada nanti, Jantung. Ustaz Haji, ya. Al-Faqara, ya. Al-Faqara, ya. Al-Faqara. Terus? Al-Faqara, ya? Ata-Tahmin. mengucapkan hati yang baik-baik yang menghidupkan memang karena minggu mariton awbihi ada minroksihi fakir diadu minfiyamin awsuda gotin awusun faidah amintum naman tamata abil umruti illal haji famastaisaro minal hadji amal amit yajidak fasiyamu salasati ayam filhaji basahabuatin idha roja basahabuatin idha roja nah kita ambil yang ini ini yang atas yang mana yang kita ambil benarnya sih banyak yang terkait pelajarannya ambil wa'atim mulhaja wal umrohtalillah ustadi di atas paling atas ah bagus fitur sekali berarti banyak nih wa'atim mulhaja apa artinya umrohtal wal umrohtal ah bagus sekali nih alhaja dan sempurnakanlah apa kaitan alhaja disini alhaja itu maful maful bi iya ini ada haji sebagai maktub alaih sebagai maktub alaih sebagai maktub alaih maktub alaih wawnya waw atok umrohnya umrohnya maktub alhamdulillah aku paham udah ada lagi yang buah sekali tuh kena gak waw takun lo waw betul tapi dia atoknya antara kalimat dengan kalimat enggak enggak bisa dia mengatoknya mengatok antara atyawat taku dengan waklam waklam kalimat dengan kalimat bisa tapi dia mengatoknya jumlah pelajaran kita ya namanya atok jumlah itu walah tahdiku ru'un takum ini ada lagi nih orang siapa yang sakit adhan ya bagaimana nih apa kedudukan adhan disini ya di ayat berapa kita di bawahnya di oh padidun mingkun paman kanan paman kanan mingkun maraguan ini ada mana minggu minggu au ya iya mana huruf atopnya au ya apa ustad au atop huruf atopnya mana au 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 matopnya mana maktubnya ada sodako maktubnya sodako ada maktubnya ada dua sodako dan musuk gimana maktubnya ada dua maktubnya ada berapa ada dua ada tiga au musuk sama au sodako bagus sekali yang terkait yang terkait pokok pelajaran kita adalah maktub yang adhan maktub ada pun yang au sodakotin itu juga sodakotin maktub juga tapi pelajaran pelajaran isim-isim yang tanah majur majur ya sementara yang kita lagi bahas adalah yang ya 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 ustad mari kacang-kacang kacang-kacang seperti itu luar biasa sudah bener ya ya bener yang mansup masjur kan belum yang masjur ya ustad iya maktub maktub alihnya maridon iya ibu udah melebihi beratuh udah luar biasa di luar luar biasa luar biasa luar kepala belum masuk ustad masih di luar kepala masuk pintu jadi maktubnya azan ya iya maktubnya azan maridon maktub alih udah hebat ibu kalau gitu ya kan dituntun nama ustad sendiri ya Pak Supri mana Pak Supri enggak kelihatan Pak Supri pergi kembali walaupun enggak ada yang kepencet tadi tuh makasih ya ya Allah udah sengah jam takutik agak kebuka-buka kayaknya gitu iya maaf ustad ini aku juga minta tolong sama temen jauh dari temen aduh ya Allah sengaja udah siap-siap dari tadi apa-apa sudah ustad alhamdulillah sudah sudah ustad aduh ya Allah baik itu udah begitu udah bisa dipahami ya bu ya nanti ini sekarang nanti rekamannya set ya nanti kita irop ya rekamannya ya jangan diulang susah ya nanti kita irop sekarang nah ustad ya sekarang ya iya bu ini hari Jumat iya nanggu kan ya hari Jumat ini kan halamannya enggak pakai enggak pakai lihat aja punya ustad iya lihat isim isim masuk oh masuk ya ya udah ini yang ayat 205 juga bisa apa 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 Waidah tawalla sa'afir arti liyuh sidha fiha wa yuh lika. Harpasa wa nasla. Ayat Allah. Ayat Allah. Peringatan. Apa bu? Ulang lagi bu. Ayuh lika. Tawalla sa'afir arti liyuh sidha fiha wa yuh lika al-harpasa wa nasla. Ya itu bisa. Wallahu la'i khiddu al-fasafir. Ya boleh. Tawalla. Ini kan fikir. Tawalla. Saya cari. Maaful fiha arti mutub layih liyuh sidha fiha wa yuh sida ini juga. Nih, saya kasih contoh nih. Kita buka sekarang. Fiil mudure. Yuh lika. Tapi ini fiil-fiil ya Ustaz? Nih, fiil itu. Kita buka sekarang al-insan. Ayat 33. Al-atah al-insan. Ayat 3. Ina hadainahus sabi la'imma syakiru wa imma kafuro. Udah bu? Belum. Wa imma kafuro. Yang kenapa? Tuh mana. Al-insan. Ayat 3. Ayat 3. Ayat 3. Ina hadainahus sabi la'imma syakiru wa imma kafuro. Ya. Al-insan surat keberapa? Surat ke-16. Wah luar biasa. Tunggu gak bu? Ina hadainahus sabi la'imma syakiru wa imma syakiru wa imma kafuro. Semuanya kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur. Dan ada pula yang sangat... Imma syakiru wa imma syakiru wa imma kafuro wa imma kafuro wa imma kafuro wa imma kafuro wa imma kafuro. Ya, maksudnya mana maksudnya? Kapuro. Kapuran. Iya. Ustaz, al-insan surat berapa tadi Ustaz? Baru ketemu saya. Ustaz, ayat 3. Ayat 3. Ayat 3. Apakah manusia mengirim? Mana maksudnya? Ayat 3. Waktunya sekafuro. Kapuran. Al-insan surat berapa. Ini sebenarnya huruf atopnya imma. Wa imma. Imma-nya. Wawunya juga huruf atop, imma-nya juga huruf atop. Andai kalimatnya. Innahadainahus sabi la'imma syakiru wa imma syakiru wa terus imma kafuro. Akafuro itu juga. Akafuro itu. Jadi imma-nya juga huruf. Huruf? Atop. Imma-nya huruf? Atop. Huruf atop. Imma itu huruf atop. Imma ada di sini. Ada kalanya? Ada ya kalanya bersyukur. Ada kalanya yang? Syukur. Oh itu kalah. Jumlah ada yang. Wa imma itu satu kata. Ya saya sekitar. Sebenarnya ada dua. Tapi dianggap satu. Tanpa adanya wa juga. Imma. Imma itu huruf atop itu. Oke bisa dipaham sampai sini? Ya ini beda ini. Belum Ustadz. Itu maksudnya apa? Wah imma itu loh. Imma itu artinya ada kalanya. Ada kalanya. Kan gini. Innah ada innah usadilah. Sesungguhnya kami telah memberikan petunjuk atau jalan. Kepadanya jalan. Ya. Terus ada yang bersyukur. Ada kalanya. Kupur. Kupur. Ada kalanya. Ya. Kupur. Sangat kukur. Kalau ada kalanya orangnya tidak juga. Iya. Iya. Kalau ada yang bersyukur dan ada pula orangnya. Maksudnya ada yang bersyukur ada yang tidak kan Bu? Ada pula orang yang tidak bersyukur gitu. Ada pula bersyukur. Ada yang bersyukur ada pula ada yang. Ada yang kufur gitu. Kalau ada pula orangnya kan. Innah hadai juga bukan. Bisa dipaham satu. Bisa. Allah. Innah haja. Haji innah usadilah imma shakirom shakirow. Sa'imma shakirom. Ada yang bersyukur ada yang ini. Ada yang mau ditanyakan Ibu. Kalau tidak ada kita ke Iropnya. Baik kita ke Iropnya ya Bu. Ini ada nih satu ayat lagi nih. Bawahnya otak. Satu ayat. Al-Baqoro 129. Al-Baqoro 129. Al-Baqoro 129. rohbana alimuhumul kitab alimuhumul kitab rohbana wa baasfi him rosulan minhum ayatika wayu alimuhumul kitab wal hikmah ayu jakihim inaka antar ansi surahakim oh udah sama ya tapi ada nih ada gak nih ada mana al kitabah wal hikmah hikmah apa nih maktub alaih hikmah hikmah alimuhu itu ala kitab sebagai syariat hukum maktub alaih wa atab hikmah maktub apa sih ada hikmah bu menaruh hikmah itu ini apa namanya termenuk eh termenuk hikmah itu hikmah ya hikmah lah kalau bahasa itu hikmah ya hikmah susah juga disebut dengan bahasa ya iya ada hikmah mendapat hikmah mendapat manfaat ya hikmah hikmah aja hikmah itu di jawa juga hikmah hikmahnya aja enggak enggak ada artinya itu lebih baik gitu kebaikannya adalah kebaikan ilmu ada manfaatnya ya manfaat dari orang berilmu belum tentu punya hikmah kok bisa gak bisa atau dia tahu tapi tidak menjalankan itu hikmah berarti bahwa bahasa senantumnya sungai bukan ilmunya kan bu ilmu pengetahuan bahwa puasa senantum sungai dikerjakan ini caranya tapi enggak dikerjakan enggak dapat hikmah tidak enggak enggak dapat hikmah jadi orang yang sebenarnya hikmah itu adalah pengamalan hasil pengamalan dari ilmu ilmu dan hikmah kalau ilmu doang belum tentu dapat hikmah enggak bisa dipaham sampai sini insyaallah nah dan contohnya masih banyak sekali saya rasai sekarang coba ikhrok maaf ya mabde sekarang kita if 133 juga ada banyak kalau mau dicari dia lakukan mabah hampir semoga maktub semuanya nah tapi ilmunya seperti itu cuma maktubnya apakah manjur manjur marco itu masalahnya oke begitu semantuk nah sekarang kita ikhrok al 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 iatuh siap 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 kita buat tabel 2 di sini al Garis milim Al Ayatuh Ini Al Mana yang tadi pembahasan kita? Banyak Ustadz Yang tadi kan Yang awal aja Satu-satu Kita limbah tadi nih Yang kita mau ayorap yang mana? Zaidan Zaidan Apa kedudukan Zaidan? Maktuf Berarti kan? Di sini tulis Zaidan Kalau mau prosesnya Harus tahu ini dulu nih Wanya Alian Apa kedudukan Alian? Maktuf Alay Maktuf Alay Maktuf Alay Dua Dia sebagai Maktuf Alay Yang hukumnya Tiga 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 Fathah 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 Empat Simufrat Simufrat Sudah Baru di analisa Baru di analisa Maktuf Alay Maktuf Alay Maktuf Alay Wah Harfu Atvin Harfu Atvin Harfu Atvin Mabniun Ala Fathih Mabni Ala Fathih Kemudian Zaidan Jadi bokulnya Zaidan Maktuf Alay Maktuf Alay Maktuf Alay Maktuf Alay Maktuf Alay Masub tidak? Masub 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 Wa'alamatuh Wa'alamatuh Nasbihil Fathatuh Fathatun Tuhiratun Fi akhirhi Fi akhirhi Li'anahu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Nah begitu Panjang ya Panjang Ayat tadi Mana tadi Mana tadi Alam Najal Lahunai Ayat Alam Najalahu Ini udah tau lah ya Kayak tadi modelnya Makul Makul Mansubun Ya Wah Wah Singkat aja Wah Modelnya kita Maktub Ya kan itu beda Maktub Mansubnya dengan apa Kan Kalau mau digituin Saya kira udah paham Mansub Kita orang tua Ulang-ulang Nanti Bahkan Nasbihi Aliyahu 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 Harfu Atokvin Kepas Kemudian Kenapa tadi tuh? Lisan 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 Maktub Lisan Maktubun Kepas aja dari itu Mansubun Maktubun Ada dua nih Maktubun Awal Awal Mansubun Mansubun Mansub Wa'alamatunasbihil Fathatun Tohirotun Fiakhiri Fathatun Tohirotun Fiakhiri Fiakhiri Sudah paling murah banget Dah Murah Tapi kan jadi maktub lagi nih Ustaz Iya Maktub alayh lagi Boleh juga Dia juga maktub alayh Boleh juga langsung Jadi gini bu Kalau kita bilang maktub satu Maktub dua Berarti gak tuh maktub alayh Maktub Kedua-duanya bener Kalau kita mau kasih angka satu dua Berarti Maktub alayh satu Maktub alayh dua Maktub satu Maktub dua Kalau gak mau pakai angka Maktub Wahwa Maktub alayh Itu nanti Di San Itu menjadi maktub alayh Untuk Siapa Sapatai Itu nanti Ya Sapatai 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 ini Gimana Maktubun Sani Ya Sanin Tandanya beda-beda Dan masuk Iya Jadi maksudnya Sama Bukan Mufrat Sama Dalam E E E Bisa dipaham Insya Allah Berjalan Kejalan lurus Sirotol Mustaqim Oke Seperti ini Pelajarannya Hari ini Maktub Kedua Nah Ya Kedua Mana tadi Ma Serap tadi Nah yang ini Pendek aja deh Tulisannya tadi Yang Inna Nah ini Sebagai penutup Berapa Pahlawan Soko 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 Ini dia Apa Kedudukan Arrijal Isim Inna Arrijal Ismu Inna Isim Isim Inna Mansub Bun Isim Inna Mansub Tidak Mansub Adanya Fathah 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 Jelas Dohirotun Dohirotun Fiakhirihi Lianahu Ismu Mufrat Lamnya Kasih Rokat Ustaz Kejalan Dohirotun Fiakhirihi Lianahu Isim Sing Oke Ini Baik Wah 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 Maktub Alaih Is Maktub Fun Alaih Wawunya Sama Harus Buat Fin Mab Miun Ala Fathih Huruf Atop Ya Huruf Atop Mab Min Fathah Tidak Bisa Terubah Almar Ah Tan Maktub Maktub Maktubun Maktubun Mansubun Wa'alamatun Nasbih Fathatun Tohirotun Fiakhirihi Amatuk Anahu Ismu Nasbihi Fathatun Fatun Hatun Doh Hirotun Hatun Diakhirihi Si Anahu Ismu Mofat Tuh Begitu Baik Itulah Tawabi Yang Ke Dua Pelajaran Buka Dari Isim Yang Mansub Nah Karena Ibu Saya ada Tugas Maka Hari ini Kita Di Pertifat Pertifat Ibu Mohon maaf sekali Tidak bisa Lama-lama Saya rasa Sudah dapat Poinnya Sudah dapat Poinnya Ulang Nanti Diulang lagi Diulang-ulang Dari pertama Pertama Ya Baik Maaf Sekali lagi Saya ucapkan Mari kita Akhiri Belajaran kita Pada Pagi hari ini Dengan Membaca Khafara Kermatis Subhanallah Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Warahmatullahi Wabarakatuh Bye.